Hai semua, ketemu lagi di channel Om Ed ya Kali ini kita akan menganalisa pergerakan gold untuk minggu depan Yaitu tanggal 6 sampai 10 November tahun 2023 Dan saya akan menggunakan technical analysis yaitu S&D dan price action Oke, pertama-tama kita buka chart di daily Nah, di daily kita mengganti ke chart garis ya, atau line chart Hal ini supaya kita jelas melihat area S&R-nya Area support dan resistance-nya Kemudian kita tambahkan garis horizontal Terlihat jelas, ini adalah area key level Di sini ada resistance 1 dan resistance 2 Dan telah di breakout play candle yang ini Minggu lepas, harga telah kembali koreksi ke area key level Dan mengalami rejection Itu sebabnya malam Jumat waktu NFB kemarin Harga gold melonjak naik Nah, sekarang kita ubah ke chart candlestick Tampak ini adalah candle rejection-nya Tanda kuat gold akan bergerak naik mengejar high tertinggi sebelumnya Oke, sekarang kita akan menganalisa pergerakan untuk minggu depan Kita ubah ke TF H4 Nah, di sini kita tampak ya guys Harga naik kemarin tak cukup kuat untuk menembus resistance Jadi harga tertahan kemudian turun ke area sini Jadi, untuk pergerakan minggu depan Menurut saya Lebih baik menunggu chart pattern terbentuk Harga gold akan terkurung di area segitiga ini Jika breakout garis di atas Maka saya akan mengambil posisi buy Dan TP di area 2015 Dan sebaliknya Jika harga berhasil menembus ke bawah Bisa dipastikan trend akan berubah menjadi downtrend Saya akan mengambil posisi sell Dan target TP di area 1935 Oke guys, itu analisa saya untuk minggu ini Sampai ketemu di video berikutnya